Membunuh api ke dalamnya Serta menyalur hukuman di atas api itu Dengan demikian mereka mempersebaran ke hadapan Tuhan Api yang asing yang tidak diberitahkan kepada mereka Lalu apa yang terjadi diberitahkan? Ayat 2 dari imamat 10 Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan Lalu menghanguskan keduanya Sehingga mati di hadapan Tuhan Saudara ku Mana yang lebih benar? Alkitab atau Pak Bari Haji? Menurut Pak Bari Haji Kenal minyak urakan Minyak urakan yang keliru itu Yang tidak alkitabia itu Minyak urakan yang memang tidak ada dasar ayat Sudah pakai ayat tapi salah penaksirannya itu Jelas-jelas tidak cocok dengan ayat itu Oh, anak-anak imam ini sudah diurahkan Tapi melakukan sesuatu yang berengsat di hadapan Allah Dan Anda tahu Tuhan hukum mereka Mati langsung Ya, bandingkan dengan ayat-ayat misalnya Bilangan pasal 3 ayat 1 sampai 4 Masih beri keterangan tentang anak-anaknya Harun Inilah keturunan Harun dan Musa Pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai Nama anak-anak Harun ialah yang sulung nadat Kemudian abihu, iliasa, dan di Taha Itulah nama anak-anak Harun Imam-imam yang diurahkan Semua diurahkan Semua diurahkan Yang akan ditapis kebenerian jabatan imam Tetapi ada tempat Tetapi nadam dan abihu sudah mati di hadapan Tuhan Dari pada burung Sinai Ketika mereka mempersembahkan api yang asing kehadapan Tuhan Mereka tidak mempunyai anak Jadi ketika harun ayat mereka masih hidup Yang memegang jabatan imam ialah Iliasa dan hitam Sudah-sudah Tidak caminan Orang digosok dengan minat urapan Kemudian menjadi semakin naik Semakin hebat Semakin luar biasa Om kosong Justru yang ini Sudah diurahkan Tetap bobro Tetap becah Tetap bermoral tidak baik Dan Tuhan masih mati Ya Kalau pulang puasa ini Paham lagi Bilangan 26 ayat 60-60 Perhatikan Padahal Yang diurahkan dalam abihu Iliasa dan hitam Tetapi Yang diurahkan dalam abihu mati Ketika mereka mempersembahan-persembahan api yang asing Keadaban Tuhan Ini membuktikan Buat tidak caminan Berarti Acara minyak urapan Itu acara yang menipu orang Saya mesti bilang ini Itu menipu orang itu Alkitab ngomong lain Dengan kesaksian yang lain Kok ada yang berlaku Kok terasakan Alkitab adanya minyak urapan Itu hanya menguduskan Beliau punya menimbukan Tidak ada yang bilang menimbukan Tidak Hanya menguduskan Menguduskan apa? Perkakas Ia perlengkapan ibadah Dan Imam-imam saja Apalagi itu tidak Dia hantam di semua Bukan perangkat Rumah makanlah Mobillah Apalagi Tokolah Kiosya Kiosya Kok terasakan Tidak ada yang Ditambah Kalau kenapa yang berapa Tambah naik Tambah hebat Anaknya pasti baik Ternyata disini tidak Kenapa yang berapa Kalian memang Dasarnya sudah Boleh Kalau memang hatinya Sudah becah Tetap aja becah Kecuali Kecuali Tuhan yang Boleh Nah Sudah 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 Hati Pelajaran ini Memberikan tenangan Kebanyakan saja Sekarang lagi Supaya hati-hati Dengan siap Yang ketujuh Yang ketujuh Ini penting Ini bukan hanya Saya sorot Tipe detajat Saya pergaji Tapi sampai Sekarang Bukan saya pergaji Banyak orang Yang sedikit minyak Sedikit minyak Ya Poin ketujuh Kita bicara tentang Pengolesan minyak Untuk korang sakit Khusus Dalam Yakubus 5 Yakubus 5 Ayat 14 Misalnya Mari kita lihat Ayat 15 Ayat 15 Kalian Yakubus Pasal 5 Ayat 14 Ayat 15 Kalian Kalau ada Seseorang Di antara Kamu Yang sakit Baiklah Ia mengambil Alat Tenang Tua Jerman Supaya Memang Menduakan Dia Serta Mengoleskannya Dengan minyak Ya Kalau masalah ini Saya tidak tahu Komentar Pendidikan saya Pergaji Saya tidak tahu Tetapi justru Saya temukan Di lapangan Pengalaman Pelayanan saya Ada orang Yang kutip Ayat ini Dan mengarap Ini pun Menyakur Ini Ini konteks Sudah Perjanjian baru Sudah Tidak ada Keimanan Sudah Tidak ada Yang namanya Orang Percaya Orang Kristen Asli Menyembah Dalam Aturan Yang Yudaisim Sudah Tidak ada Apalagi Dalam Pelayanan Sudah 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 Istilah Penat Tua Penat Tua Penat Pendidikan Berarti Sudah Tidak Laki Imangan Ini Sudah Kontes Perlayaran Jaman Anugerah Perjanjian Baru Ya Ayah Dan No'ah Yang lahir Dari Iman Akan Menyelamatkan Orang Sakit Dan Tuhan Akan Membangunkan Dia Dan Jika Ia Telah Berluar Dosa Maka Dosanya Itu Akan Diampuni Nah Sudah Diberkati Oleh Tuhan Yesus Kristus Ayah Ini Kalau Sudah Berarti Mengatakan Bahwa Jemaat Yang Sakit Harus Memang Dibet Tuhan Yang Sudah Diketahui Disini Bahwa Penyakit Yang Disinggung Oleh Yakobus Ini Bukan Penyakit Remeh Ini Bukan Penyakit Penyakit Biasa Seperti Batu Pilek Lalu Apa Lagi Sakit Apa Stress Orang Bikilikan Bukan Itu Ini Sakit Yang Sakit Cukup Berat Sebenarnya Nah Dari mana Kita Tahu Ini Sakit Cukup Berat Mari Perhatikan Bagian A Dari Poin Tujuh Ini Orang Sakit Itu Disuruh Memang Penyakit Tua Bukan Dalam Penyakit Tua Bayangkan Orang Jangan Lalu Penyakit Tua Dihormati Ini Membuktikan Bahwa Ini Bukan Sakit Biasa Kalau Sakit Biasa Jemaat Dari Pendeta Contoh Seperti saya Muka Konsuling Jemaat Yang Sakit Yang Datang Tetapi Kalau Penyakit Tua Yang Pergi Berarti Sakit Lagi Parah Tidak Bisa Ramun Terbaring Maka Tidak Bisa Tidak Pena Tua Yang Pergi Ya Walaupun Ada Beberapa Jemaat Disini Sudah Sakit Lupa Konfirmasi Saya Beri Yang Datuk Jaman Sekarang Saya Bakun Yang Sakit Bisa Balik Makanya Penatua Yang Harus Dipanggil Bukan Kita Yang Pergi Ke Penatua Penatua Yang Harus Itu Yang Pertama Supaya Segala Loh Ya Yang Kalau Mendoakan Dia Di Dalam Yantobus 5 14 Sebenarnya Kalau Kita Diterjemahkan Beberapa Versi Alkitab Seperti MIV King James Dan Lain-lain Dia Pakai Lakan Pray Over Him Berdoa Diatas Bukan Pray For Him Atau Berdoa Untuk Dia Jadi Berdoa Diatas Jadi Sudah Pasti Orang Ini Bicara Tentang Posisi Dia Lagi Terbalik Parah Makanya Berdoa Diatas Kalau Berdoa Untuk Dia Tapi Kalau Berdoa Diatas Dia Secara Posisi Yang Didoakan Lagi Terbalik Yang Didoakan Berdiri Dari Dari Kenapa Terbalik Karena Sakit Cukur Berat Bukan Sakit Ya Perhatikan Penjelasan Seperti Kita Nama Ya Yang Kuali Yang C Kata-kata Tuhan Akan Membangunkan Dia Yang Di Menunjukkan Bahwa Tadinya Sakitnya Cukup Berat Sehingga Dia Sudah Membangun Kata Tuhan Membangunkan Dia Berat Tadi Dia Terbalik Dia Kesakitan Berat Dan Tuhan Membangunkan Dia Poin Yang D Ya Kata Sakit Dalam Yohanes 5 Ayat Dan Bahasa Yunani Adalah Ast Tene Nah Ast Tene Ini Sudah Ini 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 Digunakan Dalam Yohanes 5 Ayat 5 Untuk Mengapalkan Orang Yang Numpu Selama 38 Tahun Nah Kalau Orang Numpu Selama 38 Tahun Kata Yang Dipakai Sama Dengan Kasus Yohanes Berarti Sakit Parah Sebab Kalau Orang Numpu 38 Tahun Tidak Tidak Sakit Ternyata Perhatikan Yohanes 5 Ayat Disitu Ada Seorang Yang Sudah 38 Tahun Lama Yang Sakit Karena Sakit Yang Dipakai Disana Sama Dengan Yang Dia Kurus Berarti Sekali Lari Ini Ini Adalah Sakit Yang Parah Kalau Sakit Ngar Remek Anda Tau Sampang Bena Tua Kasian Bena Tua Anda Bikin Mati Bena Tua Atau Pendeta Atau Gembang Satu Pilih Tua Satu Hanya Keserian Biar Biar Naik Tua Jumur Sedih Tapi Kalau Kasus Dan Ini Kalau Anda Belajar Kontes Kembali Kepada Kontes Ini Sakit Berat Teman Tua Jadi Sudara Sudara Menarik Nyalahi Di Dalam Yang Kuhus Orang Ini Tidak Diseru Yang Kuhus Ayo Cari Orang Ada Karun Kesembuhan Atau Ayo Pergi KKR Kesembuhan Tidak Yang Dia Selur Panggil Pendeta Tua Kenapa Panggil Pendeta Tua Jawabannya Sudara Sudara Memang Kalau Bicara Tentang Panggil Pendeta Tua Jelas Karena Pendeta Tua Dianggap Orang Orang Saya Dan Memang Tuhan Mendengarkan Doa Orang Orang Saya Sebenarnya Orang Ini Bisa Berdoa Selir Tetapi Sejumlah Pertimbangan Dalam Surat Yakubus Itu Dikatakan Saling Penyak Dosa Berarti Ada Penyakit Yang Memang Terjadi Karena Dosa Ya Jadi Untuk Doakan Tidak Untuk Orang Punya Kesembuhan Cukup Penat Tua Sudara Sudara Mari Kita Lihat Yakubus 5 Ayat 16 Dikatakan Doa Orang Yang Benar Bila Dengan Yakin Doakan Sangat Besar Kuasai Di Sama Ketidak Orang Benar Sebenarnya Kita Pakai Ayat Seberang Sebenarnya Di Sama Orang Benar Penat Tuhan Jadi Penat Tuhan Zaman Itu Dianggap Orang Benar Yang Hidup Salih Mengasihi Alat Takut Tuhan Orang 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 Seperti Yang Dipanggil Merayani Ini Satu Yang Sakit Parah Dan Isinya Karena Dosa Berarti Yang Datang Mendoakan Dia Orang Benar Jangan Yang Sudah Sakit Parah Lagi Yang Datang Doa Sampai Mati Nanti Tiba Jujur Terus Jujur Saja Hati Hati Kita Tidak Senang Bikin Gak Tapi Memang Kebenaran Itu Hanya Ada Ketika Ada Data Dari Yesus Mengapus Tuhan Karena Mereka Terlalu Perluhan Ya Kemudian Sudara Sudara Lanjut Keterangan Inca Tata Kata Bila Dengan Yakin Didoakan Seminar Itu Salah Terjemah Ya Kalau Dari NIV New International Version Bahasa Inggris Sudara Baca Sendiri Sedang Sendiri Bos Nisi Doa Orang Yang Benar Berkuasa Dan Efektif Doa Orang Yang Benar Sedang Diseroti Penatuan Orang Yang Salah Yang Takut Akan Allah Hidup Melayani Tuhan Dengan Totalitas Doanya Berkuasa Dan Efektif Itu Berdampak Beli Luar Biasa Ya Sekali Lagi Memang Yang Mendoakan Harus Tuhan Karena Memang Sejumlah Ayat Misalnya Yohanes 9 31 Tuhan Tidak Mau Dengar Doa Orang Berdosa Yang Memang Enak Enak Dikir Dosa Ini Berdosa Semabok Karena Tidak Dengar Ya Ini Senada Danya Saya Bukan Tangan Tuhan 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 Selingkali Menjadi Periharaan Jadi Kalau Orang Masuk Dalam Ibadah Untuk Bikin Pengakuan Dosa Itu Baik Tapi Kalau Pengakuan Dosanya Hanya Kepentingan Dituruh Ini Ibadah Kenapa Kepentingan Dosa Masuk Di Situ Kerimbuan Untuk Melepaskan Semua Dan Tidak Memulang Kebar Itu Bukan Bukan Menjadi Saya Ditor Bikin Sini Sampai Sabtu Berdosa Minggu Berdoa Minta Hati 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 Sudara Jangan Dosa Kita Tahu Bahwa Tidak Menderangkan Orang Berdosa Melainkan Orang Yang Salih Dan Yang Melakukan Kedenah Pengakuan Itu Dianggap Orang Salih Dan Melakukan Kedap Makanya Mereka Yang Dipanggil Kekasih Kekasih Tuhan Ya Ada beberapa Keteraan Menyebut Ini Yang Pertama Pengantuan Memang Seharusnya Orang Yang Benar Atau Salih Ya Sudara Bisa Bandingkan Itu Dengan 1 Timotis 3 Ayat 1 Sampai Seterusnya Dan Titus 1 Ayat 5 Seterusnya Tapi Saya Hanya Kutip 1 Timotis 3 Ayat 1 Sampai 7 Ini Harusnya Pendeta Melengkir Maka Pendeta Mula Begini Anda Minta Sengguh Kan Dianggap Pendeta Tidak Saling Minta Maaf Kita Tidak Sedang Menonjolkan Diri Tapi Kita Diajarkan Pendeta 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 Jemaah Harus 1 Timotis 3 Ayat 1 Sampai 2 Tentang Kesalahan Seorang Pendeta Menolah Berkata Ini Orang Yang Menghendaki Jabatan Pendeta Meninginkan Pekerjaan Yang Indah Ayat 2 Kami Lihat Pendeta Jemaah Harusnya Seseorang Yang Tak Bercacat Hati 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 Semoga Tidak Satu Istri Ini Kalau Pendeta Ya Kamu Lihat Dapat Menang Hati Apalagi Bicara Sangat Apalagi Sopang Apalagi Suka Dengan Kumpangan Apalagi Cangkap Mengajar Orang Jadi Cara Hati Orang Ini Artinya Seperti Orang Jangan Bosan Dengan Dia Tapi Mengajar Cangkap Lah Intah Menasih Hati Dengan Setia Dia Melakukan Itu Yang Terbaik Bukan Peminum Makanya Kalau Pendeta Mabok Itu Salah Pendeta Mabok Mabok Ya Sudara Ini Alkitab Pendeta Tua Pendeta Tua Pendeta Tua Mabok Sesun Jocok Bukan Peminum Bukan Pemarah Pemarah Disini Saya Jelaskan Kalau Marah Dari Mendiri Justru Harus Orang Bila kita Mesti Lemah Lembut Ya Tahu Lemah Lembut Itu Sudara Sudara Dia Memang Dari Kata Yunani Prus Dan Itu Memang Sulit Diterjemahkan Tapi Lemah Lembut Itu Kira Kira Artinya Memah Dimulai Lemah Lembut Itu Dia Punya Arti Dia Berharga Dari 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 Lemah Lembut Itu Bukan Pemarah Sekali Dan Juga Bukan Tidak Pernah Sama Sekali Jadi Orang Lembut Bukan Marah Yang Berlebihan Dan Orang Lembut Bukan Yang Tidak Pernah Sama Sekali Lalu Dia Marah Yang Tepat Sesara Orang Lembut Yang Tidak Musa Musa Pernah Marah Karena Malah Musa Warkat Tunggu Tuhan Empat Mulu Hari Di Sinai Musa Empat Hari Langsung Lebak Tuhan Musa Langsung Dari Tuhan Allah Turun Bawah Dua Mopatu Demik Dia Banding Orang Orang Paling Lembut Di Biar Tunggu Orang Paling Lembut Seluruh Tuhan Yesus Karena Tuhan Yesus Marah Pernah Baca Itu Di Alam Tuhan Hantam Dia Pakai Cementi Pakai Camuk Dia Pungkat Dager Itu Apakah Tuhan Yesus Saya Tidak Percaya Tuhan Yesus Marah Betul Tapi Marah Yang Lahir Dari Kibun Musa Dan Kasih Marah Mereka Mereka Kepala Barat Tuk Tunggu Marilah Is Sama Ah Tidak Bisa Begai Bawa Baha Tuk Put Tidak Artinya Jangan Kayak Kepala Bawa Guru Bursa Ini Mereka Lebih Ancala Yang Wajar Bacarlah Bukit Ya Bukan Berminum Bukan Bermaram Balaik Bermama Pendamen Bukan Bawa Orang Lain Bila Sudah Lain Intinya Pendamen Seorang Kepala Keluarga Yang Baik Disagami Dihormati Oleh Anak 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 Sekecil Saya Keras Karena Saya Baca Ayat Tidak Bisa Pendamen Bikin Tiga Dik Tiga Dik Harus Diserami Ada Pendamen Panas Pusing Bapak 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 Dihormati Anak 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 Dihormat Adik Dihormat Kali Dia Dia Kali Kali Adik Adik turn Anak 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 He Anak 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 gambarannya kira-kira ini. Jadi orang yang salah ya zaman itu. Khusus bicara benar tua itu hanya keras. Dia tidak mungkin tidak benar tua. Dia datang orang senang-senang. Ngamuk-ngamuk berdoa orang. Tidak bisa. Tapi nanti kita lihat. Yang mengingat Tuhan juga bukan benar tua. Kan? Tapi minimal orang melingkut dia berdoa Tuhan. Ya. Kemudian ayat 6. Jangan mengingat isoan yang baru berdoa. Ini juga jangan. Bahaya. Nah, saya suhu hampir berapa-bunas tahun baru jadi gembar. Tapi aku jadi berdoa. Waktu ketanam mulut saya mau jadi berdoa. ya, buku. Ini garam orang ustadu. Semua orang ustadu. Makanya banyak pendeta harus hamil kemen tempurnya. Baik. Kena kena betul. Jangan layak semua yang baru berdoa. Agar jangan ini menjadi sombong dan kena hukuman iris. Ayat 7. Hengap layak. Ia juga mempunyai nama baik di luar jemaah. Agar jangan ia digugak orang dan jatuh ke dalam jarak iris. Iya. Pendeta juga harus hubungan. Kena sama dengan jelasan. Jangan. Nama baik luar yang penting. teman-teman. Ya. Makanya saudara kalau lebih kerja sama dengan gereja lain. Bukan bisa cari. Nah. Ini ada lah yang ajar. Ketua berkelalaman di luar. Dan kita yang ketantang-ketenteng sejapur dalam gereja sendiri. Jangan. Di luar lu jadi berdoa. Di dalam oke. Di luar oke. Ya. Tapi saya sejujur. Ini pun pasti manusia. Kasih ada di dilema. Tapi memang ini perseratan tentang seorang penatua yang saya. Yang kita perlu perhatikan dari perkara penatua ini. Ya. Berikut. Ya. Memonisinya dengan minyak dalam nama Tuhan. Ya. Yang kurus lima ayat terponas. Seusaha jalan-jalan lelah prosesnya saya. Setelah itu saudara mau kita air. Boleh dipuluh. Masih bagi apa? Atau Pak? Dokun. Jolidau. Ah. Maksudnya dulu perang-perangnya. Perang-perangnya. Dia bertobat karena dia yang mantan Tuhan santai. Terserah-satai. Memonisinya dengan nama Tuhan. Yang kurus lima ayat terponas. Ini adalah kebiasaan Yahudi pada saat itu. Dan dilakukan oleh murid Yesus pada saat itu dalam Markus 6 ayat 13 misalnya. Perhatikan Markus 6 ayat 13 berikut ini. Ya. Dan mereka mengusir banyak setan. Dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak. Oke. Dan mereka bukan reka. Kita mau lihat ini minyak apa? Saya yakin sekali ini bukan minyak urat. Kalau minyak urat yang tadi di PR hanya menguruskan. Kalau minyak ini menyembuhkan. Bahwa ini minyaknya baik. Bukan minyak urat. Sekali lagi. Dari penerangan ini. Mantap ya. Kalau minyak ini PR itu minyak menguruskan. Itu bagaimana minyak uratan pasir yang ada tulang dari anak. Tapi minyak yang disini minyak penyembuhkan. Nah minyak apa ini? Mari kita sorotin dari dalam ya. Untuk Markus 6 ayat 12 ini. Ada beberapa pandangan. Dari. Bagian tentang pengolesan minyak ya. Misalnya dari rumah satolik ya. Tidak ada. Dari rumah satolik. Ini dijadikan dasar dari sakramen pernyataan. Yang diberikan oleh pastor kepada orang yang mau mati. Dan tujuannya adalah untuk mempersiapkan orang yang hadapi kematian. Ya. Jadi biasa orang yang menghadapi kematian ada dosa-dosa minyak. Begini ya. Saya punya orang tua. Dan kita punya orang tua asli. Saya juga mantan katolik. Ya sudah-sudah saya masih katolik. Saya jadi pendeta karena anugerah saya Tuhan kandil. Sudah-sudah saya masih katolik. Kemana sepuluh saya kalau menang meninggal dilakukan lagi. Dia semacam sakramen pernyataan. Nah ini kemungkinan ditasun dari Markus 6. Dan jelas ini tidak bisa jadi sakramen. Ya. Kenapa? Karena tidak diajarlah soal Tuhan Yesus. Sesuatu menjadi sakramen. Itu kalau Tuhan Yesus yang ajarlah tidak pernah. Tuhan Yesus ajarin. Tidak pernah. Ini pun cerita. Ini bersifat deskriptif. Bukan perintah. Ya. Jadi perintahan ini. Tidak cocok dengan teks. Kenapa saudara-saudara? Karena kalau diakomus memerintahkan hal itu. Hanya untuk urusan kesembuhan. Bukan urusan menggosok diorang mati. Jadi jelas. Kalau Pak IAI ini sebagai sakramen peringatan. Alkofon teks. Kedua dari konteks. Salah. Ya. Salah ya. Kemudian saudara-saudara. Untuk tata memulis ini. Katolosan yang nanti yang digunakan adalah. Ailko. Ya. Ada yang berarti mengoles dengan minyak. Atau meminyahi. Lalu seorang bernama Robert Schott. Dia nyatakan bahwa. Kata ini. Digunakan. Kalau hal pemberian minyak itu. Dilakukan. Bukan dalam upacara agama. Ya. Jadi ini oleh sebiasa. Bukan dalam upacara agama. Nah. Kalau dalam upacara agama. Apa? Ya. Kalau dalam upacara agama. Kata mengoles dipakai kata Yunani. Kriyo. Ya. Itu. To acknowledge. Atau mengurangi. Ya. Jadi benar-benar minyak ini. Tidak mungkin dianggap sebagai sakramen. Tidak bisa. Karena sakramen seurusannya dengan ibadah. Atau menghormati. Sedangkan mengoles itu bukan pakai kata kriyo. Ya. Tetapi dia pakai kata yang di atas tadi. Aleppo. Ya. Kemudian apa? Sebenarnya. Kita lanjut dulu. Menurut. Ada apa? Ya. Ini seorang yang luar biasa. Menurut apa? Minyak yang dibicarakan di akubus itu. Itu minyak yang adalah obat. Ya. Pernyataan. Komentar. Dari ada yang lihat. Ya. Jadi ada yang baik melihat. Menurut. Minyak yang dibicarakan oleh akubus. Atau minyak yang dipakai oleh murid-murid dalam manusia nama yang tiga belas. Itu minyak yang berfungsi sebagai obat. Berarti yang komentar ada pula. Seorang teolog yang baik. Dan sangat pakar dalam urusan-urusan. Perjanjian tahu. Dan semua peristiwa berkaitan dengan perjanjian lama juga. Dia sangat pakar. Ya. Ada pula-pula yang mengulangi. Baik dulu mengusahkan. Minyak sering digunakan di timur. Sebagai cara penyembuhan dalam penyakit-penyakit yang sangat berbahaya. Dan di Indonesia. Minyak sering digunakan dalam penyembuhan dari wabah atau penyakit pes. Ya. Bahkan di Eropa. Minyak telah dicoba dengan sukses yang besar. Dalam penyembuhan dari penyakit dropship. Nanti di belakang saya berikan terangat. Apa itu penyakit dropship. Dan minyak jatuh murid. Sangat bagus. Untuk luka dan memaham. Yang baru terjadi. Dan saya telah melihat. Kata ada belakang. Dan saya telah melihat. Bahwa minyak dicoba dengan cara ini. Dengan hasil yang terbaik. Jadi kalau ada orang luka memaham. Kenapa pun kena keroyok. Jatuh motor. Dan minyak saya terbosok. Memang itu minyak obat. Itu minyak sekasihan yang mengobati. Ya lanjut. Ada benar penyembuhan. Merupakan kebiasaan dari orang-orang Yahudi. Untuk menggunakan minyak sebagai cara penyembuhan. Dan bahwa. Santo Yaakobos. Menunjuk pada kebiasaan ini. Bukan hanya jelas. Dari kasus. Dari orang terluka. Yang dilayani. Oleh orang Samaria yang baik. Kasus perubahan untuk orang Samaria itu. Penyembuhan itu jatuh di sirap-sirap minyak lagi. Itu minyak obat. Bukan minyak berapa. Jadi musnah di kontes kejian sambal. Ini minyak berapa. Maksud ya Pak. Ya dilayani oleh orang Samaria yang baik. Luka sepuluh hati kapan-papan. Tetapi juga dari praktek. Dari nabi-nabi Yahudi. Saya tunjukkan dulu. Dukas dulu ya. Yang menempatkan ya. Ia pergi ke padanya. Lalu membalung luka-lukanya. Ya. Ini orang yang dibantu. Orang yang menyambut. Sesudah ia meniraminya dengan minyak. Ya. Jadi minyak disini. Minyak obat. Dan angkut. Kemudian ia menahirkan orang itu ke atas. Ke atas. Ke atas. Tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat ke minapan. Dan merawatnya. Ya nabi. Disini kata ada pekerjaan. Saya tidak ragu-ragu. Bahwa minyak tidak mempunyai arti lain. Daripada sebagai cara alamiah. Untuk memulihkan kesehatan. Dan bahwa sahabat Yaakobus ingin. Supaya mereka menggunakan cara-cara alamiah. Sementara. Memandung kepada Allah. Untuk suatu berkat yang khusus. Jadi Yaakobus ketika mempunyai penatua. Oleskan minyak. Itu minyak-minyak obat. Itu minyaknya yang. Seperti sekarang minyak apa ya. Kalau kita di anak-anak minyak telon. Jelas ada dampak. Atau minyak lain putih. Atau minyak apa yang sifatnya mengobati. Tetapi sudah-sudah. Penatua itu. Sebagai pendoa. Hidupnya bersih. Dia memang bawa minyaknya secara alamiah. Berfungsi sebagai obat. Plus. Berharap kemurahan Allah. Supaya Allah berkenan. Memakai ini menjadi media. Bukan satu-satunya media. Ya jadi bukan sembarang minyak. Pokoknya ada minyak. Tadi minyak. Minyak apa saja. Minyak apa saja. Kita ada Allah. Minyak apa saja bagaimana. Ini minyak obat. Dan ini disini. Minyak Zahidur. Yang memang punya kasih. Itu luar biasa. Bukan sembarang minyak. Jadi hati-hati. Yang sama sakit. Menangin minyak. Terlalu biru. Namanya saudara. Kau saya minyak teror. Di anak. Lalu bapak di surga. Hama subacensi. Yang masuk. Gini. Kalau bukan itu. Iya kok. Percuma. Ya doa. Berkosa. Obat. Minyak. Minyak. Minyak obat. Plus. Berharap. Kepada tuan. Saya beri keterangan. Ketam dropsi. Ya. Dorm dropsi. Ini adalah penyakit. Yang menimbulkan. Penumpulan cairan. Serum. Yang abnormal. Dalam rongga-rongga. Atau jaringan tubuh. Jadi ini memang. Penyakit yang parah-parah ya. Dan ini bisa terkenal. Dengan minyak-minyak itu. Tetapi tetap saja. Berharap. Kepada Tuhan. Kalau Yesaya. Saya kemarin lagi. Kok ngontrol. Minyak kurapan. Yesusnya. Tidak disinggung. Henoklah. Gara-gara minyak kurapan. Saya bisa camin. Ya. Kalau misalkan video ini. Dinaikkan video itu. Saya mesti keseluruh Pak Yesaya. Pak Yesaya ini sesat. Mengajar kami. Sesat. Saya mesti tengok. Saya berani bertanggung jawab. Kami berani bicara satu-satu sesat. Karena kami punya dasar kebenaran. Biliu mengajar semua di luar kebenaran. Sesat. Sesat. Jadi Anda. Jangan lalu. Lihat orang. Kabung-kabung. Mula-mula. Iko-iko. Cek. Lulus. Sesat. Ya. Kembali ke luka 10 ayat 34 tadi. Ya. Masih berkaitan dengan. Nih mirangi dengan minyak. Ya. Lalu. Lanjutnya saya. Satu ayat enam. Dari telapak kaki. Sampai kepala. Tidak ada yang sehat. Bengkak dan bilo. Dan luka. Baru. Tidak dipijit. Dan tidak dibalut. Dan tidak ditarun minyak. Karena arti kalau yang model. Bengkak-bengkak. Memar-memar. Kalau taruh itu minyak. Itu minyak obat. Yang alamiah. Yang berhasil menyembuhkan. Tapi lebih daripada itu. Kalau Allah. Campur taruh. Amen. Jadi kesimpulan yang bisa kita temukan. Kalau Allah. Minyak urangan. Yang sekarang populasi. Kebanyakan. Salah semua. Sesat semua. Sekali lagi ada kesimpulan nih. Minyak urangan yang kita lihat. Menguduskan. Bukan menyembuhkan. Masih yang lalu sampai sekarang. Tidak lagi. Karena itu ada berkaitan dengan keimaman. Oke. Lalu minyak urangan. Bukan yang berkaitan yang baru. Itu bukan minyak urangan. Itu minyak obat. Kalau kita lihat konteks. Penatua itu. Kenapa aku sampai panggil penatua. Jawabannya begini. Ini orang. Apa yang orang Kristen. Mula-mula. Itu kebanyakan orang miskin semua. Jadi itu penatua sudah datang. Dan itu Allah. Penatua yang bawa. Itu umumnya. Allah itu penatua yang bawa. Karena jemaat yang dikunjungi ini miskin. Jadi tidak selalu. Anda sakit harus penatua. Panggil. Salah. Kalau mental. Kalau para-perempuan. Kalau sakit. Bawa ke rumah sakit. Yang bereset-eset. Kalau ketempi. Sebab. Obat-obat yang jemaat sekarang. Lebih dapat dipercaya kualitasnya. Begitu. Jadi tidak harus minyak. Kalau ada obat yang lebih cerah. Dan rumah sakit. Kenapa tidak. Saya. Punya ada. Domina. Ini imunisasi. Biasa-biasa. Saya minta maaf. Saya tanya dokter. Imunisasi paling mahal. Yang jangan bikin panas. Karena dulu imunisasi. Selama anak panas. Sekarang ada imunisasi. Yang cukup mahal. Dan tidak panas. Saya memilih itu. Repet-repet. Memiliki sucian. Bisa kan. Dokter juga dari Tuhan Allah. Ibu beli. Ini sudah sepuluh doktor. Bikin apa? Untuk. Kemuliaan Tuhan. Dokter juga alat Tuhan. Kita tidak ajar orang. Bikin bodoh-bodoh. Saya percaya. Tuhan masih bisa. Saya melakukan keseluruhan Allah. Saya percaya. Kalau Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Tapi ada jangan tutup mata. Dengan alat-alat Tuhan. Yang ada di sekitar kita. Pendeta supaya jangan romp. Bikin apa? Vitamin C. Bagus. Kenapa tidak? Bukan mustahil. Tidak ada yang terlaku. Bukan tuan-tuan. Bisu. Kita ingat dulu. Kalau kita lihat dan balik kepada konteks. Menurut saya. Kalau ada sakit. Tidak harus tinggal. Oke. Dan kalau minyak yang selalu jauh. Dari jam pagi. Tidak ada yang terlaku. Itu minyak memang minyak obat. Ini orang-orang dari ini-ini. Orang kampung. Orang biasa pakai. Dan memang berkasih. Silakan. Sudah apa-apa. Didoakan dulu. Sudah apa-apa. Tapi bukan sembarang minyak. Dia cek. Bapain. Lalu apa lagi. Sudah apa minum obat. Doakan itu obat juga. Ini orang biasa. Tidak usah panggil pendatua. Kenapa ini dipanggil. Jawabannya. Dia penyakitnya parah. Dia tidak bisa jalan. Dia juga miskin. Jadi pendatua yang ada. Tak ples bawa obat. Nah kalau Anda suka ya lain. Bisa jalan ya. Tidak usah panggil pendatua di sana. Pak. SDS. Pak bukun doa. Keren. Selesa. Jadi sudahlah. Kalau kakulnya ya. Satu jam berlama. Bajar konteksnya baik-baik. Kelembarikan secara sehat. Begitu ya. Tuhan Yesus memberkati. Ini jam 8 pas. Habusnya ada sesi tanya jawab. Tapi minta maaf ya. Minggu depan saja. Saya siapkan topik lain. Tunggu beritanya hari minggu. Atau di Facebook kami dan teman-teman. Yang biasa kasih keluar. Iklan-iklan tentang topik. Kami akan bahas topik lain yang lebih menarik. Supaya kita belajar bersama-sama. Yang sekarang lebih di penekatan di mana-mana. Saya akan cuba belajar. Sekarang saya kemampuan. Saya sangat amin di teman-teman. Ya. Saya rasa cukup sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.